Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semoga hari ini semua teman-teman dalam keadaan sehat walafian nah hari ini saya ingin sedikit sharing dengan teman-teman dan ingin berbagi tentang perempuan ya Nah karena saya bekerja di bidang pemberdayaan dan perempuan dan perlindungan anak dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Bangka Selatan jadi karena kondisi pandemik saat ini kita tidak bisa bertemu untuk bersosialisasi tentang masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nah saya berharap lewat vlog ini saya ataupun lewat media sosial ini saya bisa berbagi berbagi ilmu ataupun sharing dengan emak-emak kita ya ibu-ibu kita dan juga adik-adik kita khususnya perempuan ya Nah di sini saya akan berbicara tentang gender nah mungkin ya gender ini kalau pengertian dari masyarakat itu adalah lebih identik kepada perempuan namun sebenarnya ya teman-teman gender ini dia lebih kepada pengertiannya adalah peran sosial nah peran sosial disini artinya peran laki-laki dan juga peran perempuan kalau kita lihat perempuan ya kata perempuan inti dimana perempuan itu sangatlah penting ya mohon maaf bukan saya lebih memihak kepada perempuan namun bagi saya ya perempuan itu sangatlah penting dari semua sisi kehidupan contoh di pemerintah ya di pemerintah itu perempuan juga menjadi tulang punggung dalam arti tiang negara adalah perempuan ya seorang pejabat itu harus ada didampingi perempuan ya di dalam rumah tangga ya dalam rumah tangga itu harus ada perempuannya ya dimana dibalik seorang suami itu ada seorang istri yang perannya sangat-sangat banyak sekali ya jadi multiganda perannya kalau di pemerintahan berarti seorang ibu negara dia wajib mensupport mensupport suaminya dalam arti menggerakkan semua perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia ya supaya mereka pintar mereka cerdas mereka menjadi seorang ibu yang baik menjadi seorang pelopor ya pelopor dalam arti memberdayakan perempuan nah dengan program-program yang telah disusun dengan etika-etika dengan keperibadian keperibadian yang semuanya dikemas dengan baik oleh kementerian pemerintahan perempuan dan perlindungan anak jadi perempuan itu ada di semua sektor nah di dalam keluarga perempuan ini perannya penting sekali ya sebagai seorang istri nah kita berbicara sebagai seorang istri ya perannya yang sangat penting adalah mengurus suami mengurus anak-anak dan mengurus rumah tangga nah disini sebagai istri berarti dia mulai dari ijab kabul ya dari mulai ijab kabul semua harus dilaksanakan kewajiban sebagai seorang istri ya pertama melayani suami kedua mengurus rumah tangga ya mengurus rumah tangga ini artinya dia harus memasak mencuci ya membersihkan rumah mengurus semua keperluan nah kalau mengurus suami apa berarti dari mulai melayani ya secara fisik secara seksual dan lain-lain ya itu semua harus menjadi fokus utama teman-teman ya makma ibu-ibu ya karena suami ini adalah imam dalam rumah tangga setinggi-tingginya perempuan ya berkarir berkarya pendidikan keuangan ya nah jadi semua itu harus ya harus kita perhatikan dalam arti suami tetap menjadi imam dalam rumah tangga sholat ya kita makmum suami imam apa ya keuangan nah keuangan tetap suami ya yang berapa yang berkwajiban mencari napkah ya nah istri menerima menerima mengatur ya dan mengurusnya tuh nah memang terkadang perempuan itu mesti punya tenaga ekstra ya teman-teman apa ya dibilang capek-capek banget karena semua kebutuhan rumah tangga itu istri yang ngatur ya jadi memang kadang-kadang sebagai perempuan itu ya ada yang mengeluh ya ada yang tulus ada yang ikhlas tapi itu sudah menjadi kewajiban kita ya kewajiban kita mengurus suami mengurus anak silahkan untuk bekerja silahkan untuk berkarir selagi itu memang sudah diizinkan oleh suami ya kalau nggak diizin suami kita mesti komunikasi dulu ya nggak boleh kalau nggak diizin kita langsung memaksakan itu juga salah dari sisi agama ya jadi gender disini bukan untuk seorang powernya perempuan ya tapi dikatakan gender kita harus bisa berkoordinasi di dalam rumah tangga komunikasi dalam rumah tangga ya misalnya bekerja nah memang memang tugas seorang suami yang mencari napa itu adalah tugas seorang suami ya namun ketika seorang istri ingin membantu ya bukan ini ingin membantu perekonomian keluarga misalnya ya eh ya dikomunikasikan lah dengan suami jadi harus izin suami kalau suaminya Ridho suami yang izinin kita bekerja insya Allah ya semuanya berkah gitu nah terus eh setinggi-tingginya karir perempuan ya tetap kalau dalam rumah itu tetap harus bisa memi memi apa ya aduh agak sedikit belibet ya pokoknya eh mengatur lah mengatur jangan sampai ego kita naik ego kita dimainkan ya jangan jadi harus bisa menyeimbangkan antara karir dan rumah gitu ya nah selain itu kalau sudah punya anak berarti dia harus memperankan dirinya sebagai seorang ibu ya seorang ibu nah disini anak lebih apa ya lebih harus kita perhatikan yang yang menjadi haknya ya karena itu ada hak-hak anak yang harus kita perhatikan ya ada 10 yang hak anak yang memang bener-bener itu adalah suatu kewajiban seorang orang tua ya menjadi kewajiban seorang orang tua jadi hak apa itu yang harus kita perhatikan pertama hak makan ya anak-anak itu harus makanan yang sehat harus makanan yang bergizi ya ya tidak mesti daging segala macam tiap hari itu juga bukan ya tapi yang jelas adalah empat sehat lima sempurna dalam arti anak janganlah diberikan mie terus ya atau telur terus ya jadi harus ada orang tua sebagai seorang ibu itu harus bisa mengatur ya mengatur sarapannya apa makannya apa yang penting sehat bagi anak kita ya jadi harus dikasih makan anak itu jangan dibiarkan sarapan nanti mie nanti anaknya pulang sekolah nyari ibunya nggak ada di rumah ternyata ibunya lagi ke rumah tetangga jadi sehingga pas anak pulang sekolah mau makan eh kok nggak ada makanan di atas meja ya paling tidak sambutlah anak kita pada saat pulang sekolah ya tanyakan pelajarannya apa eh atur anak itu supaya untuk bisa memanage ya bisa memanage pulang sekolah itu apa selanjutnya nah siapkan makanannya siapkan makanan anak kita makanan suami kita ya jadi memang itu sudah menjadi tugas perempuan ataupun sudah menjadi tugas seorang ibu ya nah kalau pagi-pagi ya mesti bangun pagi lebih pagi daripada suami dan anak karena kita menyiapkan sarapan ya jadi paling tidak suami dan anak sudah bangun sarapan kita sudah siap ya kita juga sudah solar subuh dan kalau bagi perempuan yang bekerja berarti sudah harus bersiap-siap untuk bekerja nah selanjutnya apa eh anak itu butuh apa berarti dia butuh kesehatan berarti anak ini harus sehat ya anak kita harus selalu sehat selalu sehatnya gimana ya berarti eh kita harus memikirkan mandi berarti mandi itu kita harus mengasih tahu bahwa mandi itu harus bersih gigi itu digosok dan lain-lain ya nah kemudian apalagi dalam kondisi pandemik sekarang ini berarti kita harus mengajarkan dari rumah itu adalah anak-anak wajib memakai masker mencuci tangan kemudian untuk selalu membawa bekal dari rumah ya jadi bawakan siapkan bekal anak untuk dari rumah itu apa jadi untuk ke sekolah air minumnya jadi bawa tumbler sendiri ya harus jadi nggak boleh anak itu saling tingjem saling minta di sekolah jadi kita harus memikirkan kesehatan anak kemudian anak itu harus sering dikasih vitamin ya makannya juga harus sayur-sayurannya lengkam jadi harus bener-bener dijaga ya nah selain kesehatan apa berarti hak anak itu adalah pendidikan nah pendidikan di sini ya anak setiap anak itu wajib untuk sekolah inget ya ibu-ibu ya setiap anak wajib untuk sekolah sesuai dengan usianya nah kalau anak sudah berumur 4 tahun berarti dia harus kita masukkan dalam TK ya sekolah TK nah di sini dia belajar ya belajar mengenal huruf belajar mengenal warna belajar mengenal nama-nama nama-nama yang ada di sekitarnya kemudian dia belajar untuk bersosialisasi dengan teman-teman ya jadi dia bisa bermain dia punya teman yang yang apa yang yang terarah gitu kan dalam arti pendidikannya kemudian usia TK masuk SD nah di sini anak-anak SD mulai ya kita seorang ibu harus wajib memperkenalkan memperkenalkan masalah seks ya kita sebagai ibu nggak boleh tabu untuk ngomong masalah seks karena apa anak-anak di SD ini dia mulai penasaran ya nah jadi kalau perempuan itu kita harus ajarkan ibu-ibu bahwa apa sih yang harus dia lindungi dia harus bisa menjaga kehormatannya dia harus bisa menjaga dirinya sendiri ya jadi bagian tubuh mana yang harus dia jaga yang nggak boleh dipegang oleh orang lain yang nggak boleh dijamah oleh orang lain siapapun ya jadi harus kita ajarkan cara berpakaian juga harus kita ajarkan jadi harus tertutup ya ibu-ibu ya jadi nggak boleh terbuka nah jadi harus yang sopan lebih bagus lagi kalau dari kecil kita ajarkan anak kita untuk berhijab ya nah itu kemudian kalau anak-anak dalam dalam masa belajar ini kan lagi kondisi pandemik jadi anak-anak itu kebanyakan daring ya nah kalau anak-anak lagi dari mengerjakan tugas ya didampingi ya kita dampingi belajarnya bila perlu kita yang mengajarkan jadi ada sisi baik dan ada sisi buruknya juga tapi bukan buruk ya ada sisi baik untuk apa untuk keluarga untuk anak kita ya bahwa peran orang tua dengan peran seorang guru itu balance ya malah lebih banyak peran orang tua yang diharapkan disini karena guru ya kalau saya menurut saya itu seorang guru dia hanya mengajarkan mengajarkan secara materi ya mengajarkan secara materi tapi kita kita orang tua itu perannya sangat sangat kuat ya karena itu anak kita kita yang melahirkan ya kita yang mendidik membesarkan jadi kita itu bukan bukan hanya serta-merta menyerahkan kepada guru ya tapi anak ini sebelum berangkat ke sekolah itu sudah harus diajarkan dulu oleh orang tuanya ya sopan santun etika bagaimana kalau ke sekolah salam dulu ibu gurunya ya kalau ke sekolah harus pakai masker kalau ke sekolah sebelum itu cuci tangan nah kalau di sekolah jangan nakal harus jadi anak baik harus dengarkan apa penjelasan daripada guru ya jangan banyak main ya nah itu semua dari mana ibu berarti dari rumah ya setelah di sekolah berarti disambutlah oleh guru dalam arti guru ini sudah apa tidak sedetil kita loh mengajarkannya tidak sedetil kita jadi mereka ini hanya mengajarkan secara kurikulum ya secara kurikulum saja nah tapi selebihnya itu ya dari jam 7.30 sampai jam 12.30 itu itu ada di sekolah jadi itu tugas daripada guru setelah itu pulang ke rumah berarti dia harus kembali kepada orang tua nah setelah itu ya peran pendidikannya wajib ya jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan bahwa mereka semua harus sekolah ya gak ada istilahnya yang laki-laki harus lebih dominan sekolah yang perempuan tidak namun semuanya laki-laki dan perempuan wajib sekolah tinggi oke ibu ya nah selain pendidikan maka harus ada haknya untuk bermain nah disini bermain ya anak-anak ini tetap harus kontrol orang tua gak boleh sembarangan atau gak boleh dilepaskan jadi kita harus ajarkan waktu memenit waktu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu harus kita atur waktunya ibu-ibu ya nah kalau bermain ya kalau bisa ajarkanlah mainan yang sesuai usianya ya jangan masih kecil sudah dikasihkan gadget ya anak TK sudah dikasih HP anak SD sudah bebas memain HP nah karena HP ini adalah kondisi keperluan atau kebutuhan dalam kondisi COVID ya karena belajarnya lewat daring maka mau gak mau kita harus memfasilitasinya namun tetap harus kita kontrol ya kita kontrol apa namanya anak-anak ini pada saat main ya kita kontrol nah itu jam mainnya juga harus diatur ya ibu-ibu ya harus diatur jam berapa jadi pulang sekolah itu anak-anak harus makan dulu ya ajarkan sholat zuhur dulu setelah itu suruh dia istirahat minimal 1 jam istirahat nah setelah itu baru kita apa namanya kalau dia les ya antar les kalau dia TPA ya antarkan TPA nah setelah itu baru kasih main nah 1 jam beri dia waktu untuk bermain ya seperti itu nah kalau malam harus diatur habis sholat maghrib habis sholat isa belajar belajar dalam arti untuk pelajaran besoknya nah setelah itu jam 9 harus tidur jadi harus kita kasih ya kita kasih ketegasan dalam mengatur waktu nah oke oke teman-teman mungkin untuk part 1 nya saya sampai disini dulu nanti akan saya lanjutkan untuk part kedua oke terima kasih jangan lupa ya subscribe channel youtube yuyu endang semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman ataupun ibu-ibu sekalian ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih